Intro Buku The God Delusion karya Richard Dawkins Kita memasuki episode ke-26 Bab 4 bagian 7 Suatu jeda di Cambride Dalam sebuah konferensi baru-baru ini di Cambride tentang sains dan agama Dimana saya menjabarkan suatu argumen yang disini saya sebut sebagai argumen Ultimate 747 Saya menemukan apa yang bisa dianggap sebagai suatu kegagalan yang menyenangkan untuk mencapai kesepakatan Menyangkut persoalan tentang kesederhanaan Tuhan Pengalaman itu merupakan suatu pengalaman yang menarik Dan saya ingin menceritakannya kepada Anda Pertama-tama saya harus mengakui Ini mungkin kata yang tepat Bahwa konferensi tersebut disponsori oleh Yayasan Templeton Para pesertanya adalah sejumlah kecil wartawan sains terpilih dari Britania dan Amerika Saya adalah satu-satunya ateis di antara 18 pembicara yang diundang Salah seorang wartawan, John Hargan, melaporkan bahwa mereka masing-masing dibayar cukup besar 15 ribu dolar Untuk menghadiri konferensi tersebut Di luar semua biaya Hal ini mengejutkan saya Pengalaman saya selama ini tentang konferensi-konferensi akademis Tidak pernah menjumpai kasus di mana para peserta Di luar para pembicara Dibayar untuk hadir Jika saya tahu sebelumnya Kecurigaan saya akan segera muncul Apakah Templeton menggunakan uang mereka Untuk menyuap para wartawan sains Dan menggerogoti integritas ilmiah mereka John Hargan Beberapa waktu kemudian memikirkan hal yang sama Dan menulis sebuah artikel tentang seluruh pengalamannya Dalam artikel itu ia mengungkapkan dengan sedih Bahwa keterlibatan saya yang diumumkan luas sebagai pembicara Telah membantu ia dan para wartawan yang lain Untuk mengatasi keraguan-raguan mereka Ahli biologi Inggris Richard Dawkins Yang keikut sertaannya dalam pertemuan itu Membantu meyakinkan saya Dan para peserta yang lain Tentang legitimasi pertemuan itu Merupakan satu-satunya pembicara Yang mencelah keyakinan-keyakinan keagamaan Sebagai sesuatu yang tidak setara dengan sains Tak rasional dan tak berbahaya Para pembicara yang lain Tiga orang agnostik Satu orang Yahudi Satu orang Deis Dan dua belas orang Kristen Seorang filosof muslim Tidak jadi hadir Memberikan suatu pandangan yang jelas Cenderung membela agama dan kekristenan Artikel Horgan itu sendiri Sangat ambivalen Terlepas dari perasaan khawatirnya Terdapat berbagai aspek dari pengalaman tersebut Yang jelas ia hargai Dan demikian juga saya Sebagaimana yang akan saya uraikan di bawah ini Horgan menulis Percakapan-percakapan saya Dengan orang-orang yang beriman Memperdalam pemahaman saya tentang Mengapa sebagian orang yang cerdas Dan sangat terdidik Meyakini agama Salah seorang wartawan Membahas pengalaman Berbicara langsung dengan Yesus Dan wartawan yang lain Menyatakan memiliki suatu hubungan Yang akrab dengan Yesus Keyakinan-keyakinan saya Tidak berubah Namun keyakinan-keyakinan Para wartawan lain berubah Seorang peserta mengatakan Bahwa keyakinannya terguncang Sebagai akibat dari Pembedahan agama Yang dilakukan Dawkins Dan jika yayasan Templeton Bisa membantu memunculkan Suatu langkah kecil Ke arah visi saya Tentang sebuah dunia tanpa agama Betapa buruknya itu Artikel Horgan tersebut Dibahas oleh seorang agen sastra John Brackman Di website Edge-nya Yang seringkali digambarkan Sebagai suatu pertemuan ilmiah online Yang memancing berbagai macam tanggapan Termasuk tanggapan dari seorang Ahli fisika teoritis Freeman Dyson Saya memberi tanggapan kepada Dyson Dan mengutip pidato penerimaannya Saat ia memenangkan hadiah Templeton Apakah ia menyukainya atau tidak Dengan menerima hadiah Templeton itu Dyson telah mengirimkan Suatu sinyal kuat kepada dunia Hal itu akan dianggap sebagai suatu dukungan Terhadap agama oleh salah seorang ahli fisika dunia Yang paling terkemuka Saya puas menjadi salah satu Dari begitu banyak orang Kristen Yang tidak begitu peduli pada doktrin Tentang Trinitas Atau kebenaran historis Injil Namun bukankah justru itulah Yang akan dikatakan oleh seorang ilmuwan ateistik Apakah ia ingin Apakah ia ingin terlihat Sebagai seorang Kristen Saya menguraikan kutipan-kutipan lain Dari pidato penerimaan Dyson tersebut Dan secara satiris Menyelang-nyeling kutipan-kutipan itu Dengan pertanyaan-pertanyaan imajiner Dalam huruf miring Kepada seorang pejabat Templeton Oh Anda juga menginginkan Sesuatu yang sedikit lebih mendalam Bagaimana dengan Saya tidak membuat Suatu pembedaan yang jelas Antara pikiran dan Tuhan Tuhan adalah apa jadinya pikiran Saat pikiran itu melampaui Skala pemahaman kita Apakah yang saya katakan cukup Dan saya bisa kembali Mempelajari fisika sekarang Oh belum cukup Baik Bagaimana dengan ini Bahkan dalam sejarah abad ke-20 Yang mengerikan Saya melihat beberapa bukti Tentang kemajuan dalam agama Dua individu yang melambangkan Kejahatan abad kita Dolph Hitler dan Joseph Stalin Keduanya dinyatakan Sebagai ateis Dyson dapat dengan mudah Menyangkal implikasi Kutipan-kutipan dari Pidato penerimaan Hadiah Templetonnya ini Sekiranya dia menjelaskan Dengan jelas Bukti-bukti apa Yang ia temukan Untuk percaya pada Tuhan Dalam pengertian yang lebih Dari sekedar pengertian Einsteinian yang Sebagaimana saya jelaskan Dalam bab satu Secara dangkal Bisa kita semua setujui Jika saya memahami Poin Horgan Maka itu adalah Uang Templeton Telah menggerogoti Sains Saya yakin Freeman Dyson Tidak tergerogoti Namun Pidato penerimaannya Masih patut disayangkan Karena itu Memberikan contoh Bagi yang lain Hadiah Templeton itu Lebih besar Dari insentif Yang diberikan Kepada para wartawan Di Cambride Dan jelas Dirancang untuk lebih besar Dibanding hadiah Nobel Dengan nada Faustian Sahabat saya Filosof Daniel Dennett Pernah bercanda Kepada saya Richard Jika Anda Berada dalam Kesulitan besar Titik-titik Saya hadir Selama dua hari Di suatu konferensi Cambride Memberikan ceramah Dan ikut serta Dalam diskusi Beberapa ceramah lain Saya menantang Para teolog Untuk menjawab Masalah Bahwa Suatu Tuhan Yang mampu Mendesain Sebuah alam semesta Atau Apapun yang lain Dapat dipastikan Merupakan Sesuatu yang kompleks Dan secara Statistik Mustahil Tanggapan terkuat Yang saya dengar Adalah bahwa Saya secara brutal Menyisipkan Suatu epistemologi Ilmiah Pada suatu teologi Yang enggan Menerimanya Kaum teolog Selalu Mendefinisikan Tuhan Sebagai entitas Yang sederhana Siapa saya Yang mendiktikan Kepada kaum teolog Bahwa Tuhan Mereka Dapat dipastikan Kompleks Argumen-argumen Ilmiah Seperti argumen-argumen Yang biasa Saya ajukan Di bidang Saya sendiri Dianggap Tidak tepat Karena kaum teolog Selalu menyatakan Bahwa Tuhan Ada di luar Wilayah Sains Saya tidak Mendapatkan kesan Bahwa para teolog Yang mengajukan Pembelaan Yang terlihat Mengelak Dari persoalan Ini bersikap Tidak jujur Saya kira Mereka tulus Meskipun demikian Saya tidak bisa Tidak menjadi Teringat pada Komentar Peter Medewar Tentang The Phenomenon Of Man Karya Father Teilhard The Cardin Dalam apa Yang mungkin Merupakan suatu Ulasan buku negatif Terbesar Sepanjang waktu Penulisnya Dapat dituduh Telah bersikap Tidak jujur Hanya dengan Dasar bahwa Sebelum menipu Orang-orang lain Ia pasti mengalami Rasa sakit Yang sangat besar Karena menipu Dirinya sendiri Para teolog Yang saya temui Dalam konferensi Di Cambridge Itu Mendefinisikan Diri mereka Dalam apa yang disebut Zona aman Epistemologis Yang tidak dapat Dicangkau Argumen rasional Karena mereka Telah membuat Keputusan tegas Bahwa Hal itu Tidak dapat Diterapkan Siapa saya Yang berani Mengatakan Bahwa argumen Rasional Merupakan Satu-satunya Jenis argumen Yang diperbolehkan Ada cara-cara lain Untuk mengetahui Selain cara ilmiah Dan salah satu Dari cara-cara lain Untuk mengetahui Itulah Yang harus Diterapkan Untuk mengetahui Tuhan Cara yang paling penting Di antara cara-cara lain Untuk mengetahui Ini ternyata Pengalaman pribadi Dan subjektif Tentang Tuhan Beberapa peserta Diskusi di Cambridge Itu mengklaim Bahwa Tuhan Berbicara kepada mereka Di dalam kepala mereka Sejelas dan Seintim Sebagai mana Manusia lain Saya telah Mengulas Ilusi dan Halusinasi Secara panjang Lebar dalam Bab 3 Argumen Pengalaman pribadi Namun Dalam konferensi Di Kamprai Tersebut Saya menambahkan Dua poin Pertama Bahwa Jika Tuhan Benar-benar Berkomunikasi Dengan manusia Maka Fakta itu Dapat dipastikan Tidak berada Di luar Sains Tuhan menerobos Dari wilayah lain Yang entah Berantah Masuk ke dalam Dunia kita Dimana Pesan-pesannya Dapat dicecap Oleh otak Manusia Dan Fenomena itu Tidak ada Kaitannya dengan Sains Kedua Suatu Tuhan Yang mampu Mengirimkan Sinyal-sinyal Yang dapat Dipahami oleh Jutaan orang Secara bersamaan Dan Menerima Pesan-pesan Dari mereka Semua Secara Serentak Dapat Dipastikan Apapun Dia Tidak Sederhana Suatu Bandwidth Yang Luar Biasa Tuhan Mungkin Tidak Memiliki Suatu Otak Yang Terbuat Dari Neuron Neuron Atau Suatu CPU Yang Terbuat Dari Silikon Namun Jika Ia Memiliki Kekuatan Yang Sedemikian Dasyat Ia Pasti Memiliki Sesuatu Yang Tersusun Secara Jauh Lebih Rumit Dan Tidak Acak Dibanding Otak Terbesar Atau Komputer Terbesar Yang Kita Ketahui Sekali Lagi Teman Teman Teolog Saya Kembali Ke Poin Bahwa Pasti Ada Suatu Alasan Mengapa Ada Sesuatu Ketimbang Tidak Ada Sesuatu Harus Ada Sesuatu Sebab Pertama Bagi Semua Hal Dan Kita Mungkin Juga Memberinya Nama Tuhan Menurut Saya Ya Namun Hal Itu Harus Sederhana Dan Karena Itu Apapun Kita Menyebutnya Tuhan Bukan Merupakan Suatu Nama Yang Tepat Kecuali Jika Kita Secara Sangat Eksplisit Membebaskannya Dari Semua Hal Yang Termuat Dalam Kata Tuhan Yang Ada Dalam Pikiran Sebagian Besar Orang Orang Beriman Sebab Pertama Yang Kita Cari Itu Harus Merupakan Suatu Dasar Bootstrapping Crane Yang Akhirnya Memunculkan Dunia Sebagaimana Yang Kita Ketahui Dalam Eksistensi Kompleksnya Sekarang Ini Mengandaikan Bahwa Penggerak Pertama Tersebut Cukup Rumit Sehingga Memunculkan Desain Yang Cerdas Sama Dengan Menggenggam Setumpuk Kartu Yang Sempurna Dalam Permainan Bright Amatilah Dunia Kehidupan Amatilah Hutan Huzan Amazon Dengan Beragam Pohon Liana Bromeliad Akar Akarannya Beragama Beragam Pasukan Semutnya Dan Macan Tutul Macan Tutulnya Tapir Tapir Pikeri Kata Dan Burung Beunya Apa yang sedang Anda lihat tersebut Secara statistik Setara dengan Segenggam Kartu Yang Sempurna Pikirkan Semua Cara Lain Dimana Anda Bisa Mengubah Urutan Bagian Bagian Yang Tak Satupun Berfungsi Kecuali Bahwa Kita Tahu Bagaimana Hal Itu Terjadi Melalui Perkembangan Tahap Demi Tahap Dalam Seleksi Alam Bukan Hanya Para Ilmuwan Yang Menolak Bahwa Ketidak Mungkinan Tersebut Muncul Secara Spontan Akal Sehat Menolak Keras Mengendalikan Bahwa Penyebab Pertama Tersebut Si Anu Yang Agung Yang Bertanggung Jawab Atas Sesuatu Yang Ada Ketimbang Yang Tak Ada Merupakan Suatu Entitas Yang Mampu Mendesain Alam Semesta Dan Mampu Berbicara Kepada Sejuta Orang Secara Serentak Seperti Suatu Pengelakan Total Terhadap Tanggung Jawab Untuk Menemukan Suatu Penjelasan Hal Itu Merupakan Suatu Rasa Puas Diri Yang Sangat Berlebihan Suatu Penolakan Untuk Berpikir Saya Tidak Sedang Mendukung Suatu Jenis Cara Berpikir Ilmiah Hal Yang Sedikitnya Harus Dimiliki Oleh Suatu Pencarian Yang Jujur Akan Kebenaran Dalam Usaha Untuk Menjelaskan Kemestahilan Yang Sedemikian Kompleks Seperti Suatu Hutan Hujan Pebatuan Karang Atau Suatu Alam Semesta Adalah Sebuah Kren Dan Bukan Skybook Kren Tersebut Tidak Harus Seleksi Alamiah Namun Harus Diakui Tak Seorang Pun Yang Pernah Memikirkan Mungkin Ada Kren Kren Lain Yang Akan Ditemukan Mungkin Inflasi Atau Inflation Yang Dipostulasikan Oleh Para Ahli Fisika Menempati Suatu Bagian Dari Super Septillion Detik Atau Yokto Second Pertama Eksistensi Alam Semesta Merupakan Jika Hal Ini Dipahami Secara Lebih Baik Suatu Kren Kosmosologis Yang Hadir Bersama Kren Biologi Derwin Atau Mungkin Kren Elusif Yang Dicari Oleh Para Ahli Kosmologi Tersebut Adalah Suatu Versi Dari Gagasan Derwin Itu Sendiri Atau Model Smolin Atau Sesuatu Yang Serupa Atau Mungkin Saja Kren Itu Adalah Multi Alam Semesta Dan Prinsip Antropik Yang Diajukan Oleh Martin Ries Dan Kawan Kawannya Bahkan Kren Itu Mungkin Suatu Pendesain Ilahiah Namun Jika Demikian Ia Sangat Mungkin Bukan Merupakan Suatu Pendesain Yang Tiba Tiba Ada Atau Yang Selalu Ada Jika Alam Semesta Kita Ini Didesain Yang Untuk Sementara Ini Saya Tidak Percayai Dan Dengan Demikian Jika Sang Pendesain Itu Membaca Pikiran Kita Dan Menyampaikan Pesan Pengampunan Dan Penebusan Maka Sang Pendesain Itu Sendiri Dapat Dipastikan Merupakan Hasil Akhir Dari Suatu Jenis Krain Atau Eskalator Kumulatif Mungkin Suatu Versi Dari Darwinisme Di Alam Semesta Lain Pertahanan Terakhir Para Kritikus Saya Di Cambride Adalah Serangan Keseluruhan Pandangan Dunia Saya Dikecam Sebagai Pandangan Abad Ke 19 Ini Merupakan Suatu Argumen Yang Buruk Sehingga Saya Nyaris Mengabaikannya Namun Sayangnya Saya Sangat Sering Menemukan Serangan Seperti Ini Tidak Perlu Dikatakan Menyebut Sebuah Argumen Sebagai Argumen Abad Ke 19 Tidak Sama Seperti Menjelaskan Apa Yang Salah Dengan Hal Itu Beberapa Gagasan Abad Ke 19 Merupakan Gagasan Bagasan Bagus Termasuk Gagasan Darwin Sendiri Yang Berbahaya Bagaimanapun Serangan Dalam Bentuk Penjelek Jelekan Ini Berasal Dari Seorang Individu Seorang Ahli Geologi Terkemuka Di Cambride Yang Ada Di Jalan Faustian Untuk Memenangkan Hadiah Templeton Di Masa Depan Yang Membenarkan Keyakinan Kristen Dengan Merujuk Pada Apa Yang Ia Sebut Sebagai Historitas Perjanjian Baru Tepat Di Abad Ke 19 Lah Para Teolog Terutama Di Jerman Sangat Meragukan Apa Yang Dianggap Historisitas Tersebut Dengan Menggunakan Metode Metode Sejarah Berbasis Bukti Untuk Melakukan Hal Itu Hal Ini Dengan Cepat Ditunjukkan Oleh Para Teolog Di Konferensi Cambride Tersebut Bagaimana Juga Saya Tahu Ejekan Lama Abad Ke 19 Itu Mirip Dengan Ejekan Atheis Desa Itu Mirip Dengan Bertentangan Dengan Apa Yang Tampaknya Anda Pikirkan Hahaha Kami Tidak Lagi Percaya Pada Seseorang Pada Seorang Orang Tua Berjenggot Putih Panjang Ketiga Lelucon Itu Merupakan Suatu Kode Untuk Sesuatu Yang Lain Sebagaimana Ketika Saya Tinggal Di Amerika Pada Akhir 1960 Hukum Dan Ketertiban Merupakan Kode Para Politisi Untuk Prasangka Anti Kulit Hitam Jadi Apa Sebenarnya Makna Dibalik Ejekan Anda Sangat Abad Ke 19 Dalam Konteks Suatu Argumen Tentang Agama Ini Adalah Kode Untuk Anda Begitu Kasar Dan Tidak Sopan Bagaimana Anda Bisa Sedemikian Tidak Berperasaan Dan Kurang Ajar Sehingga Menanyakan Kepada Saya Sebuah Pertanyaan Yang Langsung Dan Menohok Seperti Apakah Anda Percaya Pada Mujizat Atau Apakah 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 Percaya Pada Yesus Lahir Dari Seorang Perawan Apakah Anda Tidak Tahu Bahwa Dalam Masyarakat Yang Sopan Kita Tidak Mengajukan Pertanyaan Pertanyaan Semacam Itu Jenis Pertanyaan Semacam Itu Berlaku Di Abad Ke 19 Namun Pikirkanlah Mengapa Tidak Sopan Untuk Mengajukan Pertanyaan Pertanyaan Yang Langsung Dan Faktual Tentang Orang Orang Religius Sekarang Ini Karena Itu Memalukan Namun Jawaban Inilah Yang Memalukan Jika Jawaban Itu Ya Kaitan Dengan Abad Ke 19 Tersebut Kini Jelas Abad Ke 19 Merupakan Suatu Merupakan Masa Terakhir Dimana Masih Mungkin Bagi Seseorang Yang Terdidik Untuk Mengaku Percaya Pada Mujizat Mujizat Seperti Kelahiran Dari Perawan Tanpa Merasa Malu Ketika Didesa Banyak Orang Kristen Terdidik Sekarang Ini Akan Segera Menolak Kelahiran Dari Perawan Tersebut Dan Juga Kebangkitan Kembali Namun Hal Itu Membuat Mereka Merasa Malu Karena Pikiran Rasional Mereka Tahu Bahwa Hal Itu Absurd Sehingga Mereka Lebih Memilih Untuk Tidak Ditanyai Karena Itu Jika Seseorang Seperti Saya Bersikras Untuk Mengajukan Pertanyaan Jika Anda Memikirkannya Ini Benar-benar Sangat Menggelikan Saya Meninggalkan Konferensi Itu Dengan Berbagai Macam Gagasan Dan Keyakinan Saya Bertambah Kuat Bahwa Argumen Kemustahilan Tersebut Jani Gambit Ultimate 747 Merupakan Suatu Argumen Serius Yang Menyangkal Eksistensi Tuhan Dan Suatu Argumen Yang Sampai Sekarang Belum Saya Dengar Jawabannya Yang Memuaskan Dari Seorang Teolog Meskipun Ada Berbagai Kesempatan Dan Undangan Untuk Melakukan Hal Itu Dan Denet Dengan Tepat Menggambarkan Argumen Itu Sebagai Suatu Penyangkalan Yang Tak Tersangkal Yang Sekarang Ini Sama Mematikannya Seperti Saat Pilo Menggunakannya Untuk Mengalahkan Clintus Dalam Dialogus Karya Hume Dua Abad Sebelumnya Suatu Skybook Paling Banter Hanya Akan Menunda Pemecahan Terhadap Persoalan Itu Namun Hume Tidak Sanggup Memikirkan Suatu Crane Sehingga Dia Menyerah Darwin Tak Diragukan Memasok Crane Yang Sangat Penting Itu Betapa Hume Akan Menyukai Hal Itu Bab Ini Memuat Argumen Utama Buku Saya Dan Karena Itu Meskipun Mungkin Terdengar Mengulang Ulang Saya Akan Meringkas Dalam 6 Poin 1 Salah Satu Tantangan Terbesar Bagi akal Pikiran Manusia Selama Berabad Abad Adalah Menjelaskan Bagaimana Kesan Bagaimana Keadaannya Bagaimana Kesan Adanya Desain Yang Kompleks Dan Mustahil Dalam Alam Semesta Muncul 2 Godaan Alamiah Yang Umum Terjadi Adalah Menganggap Kesan Adanya Desain Itu Sebagai Desain Aktual Itu Sendiri Dalam Kasus Artefak Buatan Manusia Seperti Sebuah Jam Sang Pendesain Tersebut Memang Seorang Insinyur Yang Cerdas Sangat Menggoda Untuk Menerapkan Logika Yang Sama Pada Sepasang Mata Atau Sayap Sekor Laba Laba Atau Seorang Manusia Tiga Tiga Godaan Itu Salah Belaka Karena Hipotesa Pendesain Tersebut Dengan Segera Memunculkan Persoalan Yang Lebih Besar Tentang Siapa Yang Mendesain Sang Pendesain Tersebut Keseluruhan Persoalan Yang Kita Ajukan Tersebut Adalah Persoalan Menjelaskan Kemustahilan Statistik Jelas Bukan Suatu Pemacahan Jika Mempostulasikan Sesuatu Yang Bahkan Lebih Mustahil Kita Membutuhkan Suatu Crane Bukan Suatu Skybook Karena Hanya Sebuah Crane Yang Bisa Berkembang Secara Bertahap Dan Masuk Akal Dari Kesederhanaan Kekompleksitas Yang Sangat Sulit Dibengerti Empat Crane Yang Paling Sederhana Dan Paling Kuat Yang Hingga Sekarang Ini Telah Ditemukan Oleh Evolusi Darwinian Melalui Seleksi Alamiah Darwin Dan Para Penerusnya Telah Memperlihatkan Bagaimana Makhluk Makhluk Hidup Dengan Kemustahilan Statistik Mereka Yang Begitu Besar Dan Kesan Adanya Desain Berevolusi Melalui Tingkatan Tingkatan Yang Lambat Dan Bertahap Dari Awal Yang Sederhana Kita Sekarang Ini Bisa Dengan Pasti Mengatakan Bahwa Ilusi Tentang Desain Dalam Makhluk Hidup Memang Semata Mata Ilusi Lima Hingga Sekarang Ini Kita Belum Memiliki Keren Yang Serupa Dalam Ilmu Fisika Suatu Jenis Teori Multialam Semesta Dalam Ilmu Fisika Pada Dasarnya Bisa Memiliki Fungsi Explanatoris Yang Sama Sebagaimana Darwinisme Dalam Biologi Jenis Penjelasan Ini Tampaknya Kurang Memuaskan Dibanding Darwinisme Dalam Biologi Karena Ia Mengandung Suatu Tuntutan Yang Kuat Akan Adanya Keberuntungan Namun Prinsip Antropik Yang Mendorong Kita Untuk Mempostulasikan Keberuntungan Yang Jauh Lebih Banyak Ketimbang Insti Intuisi Manusiawi Kita Yang Terbatas Tersebut Cukup Memadai Enam Kita Hendaknya Tidak Berhenti Berharap Akan Munculnya Suatu Keren Yang Lebih Baik Dalam Ilmu Fisika Sesuatu Yang Sama Kuatnya Sebagaimana Darwinisme Dalam Biologi Namun Bahkan Dengan Tidak Adanya Suatu Keren Yang Sangat Memuaskan Yang Setara Dengan Keren Biologi Keren Yang Relatif Lemah Yang Kita Miliki Sekarang Ini Ketika Dipadukan Dengan Prinsip Antropik Tersebut Jelas Lebih Baik Dibanding Hipotesa Seorang Pendesain Cerdas Yang Menyangkal Diri Sendiri Jika Argumen Dalam Bab Ini Diterima Premis Agama Yang Ada Sekarang Ini Hipotesa Tuhan Tidak Dapat Dipertahankan Lagi Tuhan Hampir Pasti Tidak Ada Inilah Kesimpulan Utama Buku Ini Sejauh Ini Berbagai Macam Pertanyaan Kini Muncul Sekalipun Kita Menerima Bahwa Tuhan Tidak Ada Bukankah Agama Masih Memiliki Banyak Fungsi Bukankah Agama Memberi Pelipur Bukankah Agama Mendorong Bagaimana Kita Bisa Tahu Apa Yang Baik Mengapa Begitu Membenci Agama Jika Agama Salah Mengapa Setiap Kebudayaan Dilima Di Dunia Memiliki Agama Benar Atau Salah Agama Begitu Tersebar Luas Jadi Dari Mana Ia Berasal Pertanyaan Terakhir Inilah Yang Akan Kita Bahas Dalam Bab Berikutnya Terima Kasih Dan Bersambung Ke Episode 27 Bab 5 Bagian 1 2 3 2 3 4 6 7 7 8 9 9 10 12 12